Wangi guys, wangi ciri-ciri gay, bangsat, ini yang nulis mas-mas bau pas ini. Satu lagi itu baru satu anak loh. Satu anak, ada dua kan Bang? Ada dua. Yang kedua? Nanti bikin spesial lagi. Selamat datang di Malaka Project, di Malaka Podcast. Dan kali ini kita kedatangan one and the only one. Satu-satunya orang yang tidak pernah merasa cukup dengan apa yang dia lakukan. Kita kedatangan Panji Pragiwaksono. Kita kedatangan dulu dong. Masa saya orang yang tidak pernah merasa cukup? Lah, at least dari pandangan gue sih iya. Oh gitu. Lu kan nggak harus ke New York dong sebenarnya. Iya sih. Iya kan, lu pasti ada hunger. Hunger atau void? Hunger, hunger pak. Penasaran bahasa Inggris siapa? Curiosity. Curiosity. Curiosity, iya. Oke, tapi sebelum kita sampai situ. Kita kasih tepuk tangan dulu buat Panji Pragiwaksono. Terima kasih banyak. Beliau ini ada di podcast Malaka Project nih. Dalam rangka promoturnya yang ke? Sepuluh. Yang sekarang namanya apa Bang? Men's Rea. Stand-up comedy spesial saya yang ke-sepuluh. Oke, Men's Rea. Mungkin bisa dijelasin kali ke teman-teman yang belum sempat follow Instagram Panji Pragiwaksono. Dan tau apa itu Men's Rea. Men's Rea tuh istilah hukum. Artinya niat jahat. Sederhananya niat jahat. Iya. Biasanya kalau ibarat kata nih misalnya lu punya rumah. Terus kebakaran. Rumah orang kebakaran. Iya. Lu kan kena hukum kan karena kelalaian. Iya. Tapi terus dicek juga. Emang si cok ini punya niat jahat pengen ngebakar rumah orang kan enggak. Oke. Karena unsur ketidak sengajaan. Maka artinya nanti hukumannya jatuhnya beda. Oke. Niat jahat itu penting lah dalam aspek hukum. Nah disini gue tuh mau ngomongin dua hal. Pertama kita, kami sebagai pelawak. Kita lah sebagai pelawak. Itu enggak punya niat jahat. Emang cuma pengen bikin orang ketawa kecuali lu. Kecuali dia. Kalau dia emang niatnya. Keliatan sih. Bajingan dia. Bajingan. Lu sifat aja nengok ke atas. Enggak gitu-gitu juga kali cop gitu. Lu sifat nengok ke atas. Saya mengklarify. Tidak semua. Tapi ada. Tapi ada. Ada. Ada lah. Tapi memang pengis dia ini. Tapi rata-rata Instagram kemudian itu enggak punya niat jahat. Cuma pengen bikin orang ketawa aja. Udah itu doang. Terutama karena di spesial ini. Karena gue ngomongin politik. Itu penting untuk gue taruh di depan. Gue tuh enggak pengen ngapa-ngapain lah gitu. Orang suka, oh ini pencemaran nama baik. Pengen menjelekan nama orang. Enggak ada cuma pengen bikin orang ketawa. Pada saat yang bersamaan. Politisi justru mesti kita cek. Ketika ada keputusan ini. Ketika melakukan ini. Niat dibaliknya itu apa. Baik atau enggak. Jahat atau enggak. Jadi itu adalah. Makna dari mens reya. Kalau gue sih ngeliatnya. Nama spesial lu ini juga. Disclaimer in a way. Apakah materinya akan se heavy atau se brutal itu. Sampai judulnya juga mengandung disclaimer. Sampai taraf tertentu. Sebenarnya enggak terlalu. Sebenarnya enggak terlalu. Tapi karena menyebut nama orang. Saya perlu bilang. Saya enggak punya niat jahat dalam penyebutan nama. Enggak ada. Jadi saya mesti. Memang agak-agak disclaimer. Dibilang berat. Dibilang apa enggak juga. Tapi emang karena politik. Akan nyebut nama. Akan nyebut partai. Nah jatuhnya jadi kayak. Apa ya. Jadinya kayak. Harus ada. Gue mesti. Mesti. Mesti ngasih tau bahwa. Niatnya tuh enggak ada untuk. Kan politik sih paling gampang kepicu lah. Terus tiba-tiba UWTE gitu kan. Ya. Tapi emang itu ngaruh ya. Maksudnya ngasih disclaimer di depan. Dengan pakai nama show-nya Mas Raya gitu. Menarik sekali. Kalau orang kesinggungan tetap bakal kesinggungan ya. Betul. Biasanya. Iya. Biasanya. Atau umumnya kita akan berasumsi. Enggak lah. Enggak ngaruh yang kayak gitu-gitu. Tapi dalam hukum tuh penting untuk disclaimer. Kayak. Lu tahu enggak. Kalau misalnya lu masuk ke sebuah negara. Suka ditanya kan. Apakah anda pernah melakukan ini. Apakah anda suka membawa. Kan jawabannya kan. Apakah anda pernah melakukan tindakan terorisme. Pasti jawabannya enggak lah. Maksudnya dia bilang enggak kan. Cuman itu penting. Ditanya di depan itu penting. Karena nanti suatu hari orang bisa ngelakuin sesuatu. Abis itu bilang. Abis gue gak pernah ditanya. Boleh atau enggak gue melakukan tindakan ini. Itu tuh. Untuk menghindari loophole-loophole macam itu. Maka. Dijelaskan di depan itu. Penting. Kayak. Abis nonton sesuatu. Tidak ada kesamaan. Antara. Tokoh yang ada disini dengan. Kan suka kayak gitu kan. Kadang-kadang kita berpikir. Apa ngaruhnya ditulis kayak gitu. Orang mah marah. Marah aja. Tapi. Sebenarnya penting. Karena gue udah bilang loh. Gue udah bilang. Masa lu masih marah gue udah bilang gitu. Jadi. Ya. Pada prakteknya. Kadang-kadang kita berpikir gak ngaruh. Tapi ternyata penting juga untuk. Disclaim di depan. Oke. Sebagai seorang. Sebelum gue lanjut ya. Gue mau nanya dulu sama Enji. 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 Lo kalau dengar nama Panji Pragiwaksono. Di. Anak umur 23 tahunan. Itu yang terbersih apa? Kenapa sih harus kayak ada di mata orang ber 23 tahunan. Misalnya gue mau bilang om-om gak bakal. Nah soalnya dia umur gadun emang. Dia. Dia tuh umur-umur gadun dia itu. Iya sih tapi. Iya. Enggak tapi gue pengen tau. Di generasi yang 23. Nih gimana? Iya stand up comedian. Stand up comedian ya? Oh menarik sekali. Lo tuh masih dikenal sebagai seorang stand up comedian. Kalau untuk awam ya. Pasti mikirnya langsung kesana. Ketika gak mungkin kayak. Oh people who talk. Someone who talks about politics itu. Iya. Tapi gak apa sih. I like that. I would rather be known as a comic. As a comic. Iya. Daripada orang yang kritis atau apa segala macam. Mendingan kayak gitu. Tidak ada duitnya menjadi kritis. Duit ada di lawak. La la lawak. Emang ini malah kaya ada duitnya? Lo. Lo. Makanya mengundang Anda? Lo kan udah 10 special show. Itu sebagai seseorang yang juga pernah bikin special show. Punya 10 special show. Itu adalah hal yang tidak kebayang buat gue. Itu adalah sebuah pencapaian tersendiri. Tantangan terbesar. Untuk punya special show yang ke 10. Itu apa bang? Duit. Maksudnya? Duit dari sisi biaya kan tentu. Karena gue senangnya scaling. Saya naik terus. Jadi challenge dari sisi bisnis. Biaya. Kayak nanti nih venue yang di Jakarta. Itu kan besar dan mahal. Bahkan salah satu. Bukan salah satu. Memang venue termahal yang gue pernah. Yang akan gue gunakan di Jakarta. Jadi. Sedikit informasi di special sebelumnya lo. Di. Istora Senayan. Di Istora Senayan. Sebelumnya Plenary Hall JCC. Dan berarti yang disini targetnya akan berapa penonton? Rencananya ada di sekitar 10 ribu penonton. Wow. Iya. Dan kalau itu. Kalau gak bisa keisi sama orang. Gue isi kucing. Dapat 7 ribu orang sisanya kucing. Kenapa? Kenapa kucing? Kucing dan panji adalah sohim. Iya. Hewan yang paling dekat kaitannya dengan panji itu kucing. Adalah kucing. 10 ribu. Lo bisa jadi Kevin Hartnya Indonesia sih? Gak pengen. Kenapa lo gak mau jadi tiket? Karena Kevin Hart jualin tiket bagus lucu enggak. Tapi dia dapet ini loh. Dia dapet Mark Twain. Luar betul. Gue bukannya bilang Kevin Hart gak lucu. Gue lebih suka karya-karyanya yang lama. Ketimbang yang sekarang-sekarang. Dia tuh ada katanya Dave Cepel. Dia ngejual 500 juta tiket. 500 juta tiket Bang. 500 juta tiket. 500 juta tiket itu. Gila sih. Gue gak kebayang sih. Dapet berapa ya? Iya. Iya. Dapet. Dia bisa cerai berkali-kali. Cerai kawin-cerai kawin. Aman dia. Hidupnya dia aman. Iya. Cerai kawin. Oke. Lo yang ke 10. Kalau dari segi materi gimana Bang? Supaya lo tetap bisa. real fun gitu. Challenge. Gimana lo bisa memilih. Untuk memastikan bahwa materi lo di special show yang ke 10 ini. Tetap fresh. Keresahannya tuh lo dari mana? Oh saya emang resah mulu. Terlalu banyak keresahan saya. Resah terus. Oke. Itu sesuatu yang lo create. Atau memang terjadi begitu saja keresahan lo tuh? Gak tau ya. Emang keresah aja. Contoh. Mungkin karena gini kali ya. Para sacam bersamaan. Kita berdua. Kan adalah pesiniar ya. Apalagi gue. Senior gue kan emang memantau Carnissue. Jadi mau gak mau gue terpapar. Kejadian-kejadian kocak. Yang ada di Indonesia gitu. Jadi gue selalu terpapar. Tapi secara umum. Gue. Ngumpulin materi yang gue pengen. Terus. Gak pernah. Apa istilahnya ya. Gak pernah mengakomodir orang lain gitu. Kayak Bang Panji harus begini dong. Gak gitu. Kayak contohnya ya. Enji mungkin gak tau. Tapi waktu gue. Tahun 2016 punya pertunjukan. Juru bicara. Dia jadi opener gue. Itu tuh berat sekali. Gue ngomongin HAM. Prostitusi. Rating. Terus itu kan. Jadi kayak ngecap gitu. Wah si Panji komunikannya seperti ini. Dia pengennya. Atau masyarakat pengennya tahun depan. Kayak gitu juga. Tapi itu tuh enggak. Abis itu gue bikin self title. Special yang cuman ngomongin kehidupan gue. Gue lahir di mana. Terus ada pertunjukan namanya terata ini sebabnya. Di saat Indonesia pengennya. Wah si Panji ini pasti kritis gitu. Gue punya materi stand up tentang konfeti yang terlambat meletus. Kan kalau misalnya ada acara tuh. Tiga, dua, satu. Hei tar gitu. Pasti ada satu yang terlambat. Pasti ada ya. Dengan muka bingung. Pasti ada aja kayak gitu-gitu kan. Gue punya materi stand up soal misi listrik. Yang suka ngecek misi listrik. Terus gitu masuk motometeran gitu. Jadi gue mau terserah gue. Nah tapi kali ini kebetulan. Emang pengennya ngomongin politik. Karena menurut gue lucu aja. Lucu yang terjadi di Indonesia. Yaudah. Mungkin ada branding ya kayak spesifik branding. Komedian yang punya keresahan tentang ini atau tentang ini. Enggak pengen juga sih gue. Gue takut. Takut ke jebak gitu lah. Dan gue rasa bukan cuma gue. Ada banyak aktor contohnya. Matthew McConaughey untuk bertahun-tahun tuh. Rom-kom terus gitu. Sampai Rady bilang gue mesti nolak. Rom-kom sih gitu. Kalau nanti gue akan jebak disini mulu gitu. Ya. Itu adalah pilihan artistiknya dia gitu. Sama. Gue rasa ada banyak yang seperti itu. Tapi sepanjang lu sampai ke special show yang ke-10 kan. Kalau paling tidak kalau gue percaya. Special show si komedian tuh juga bisa. Sampai taraf tertentu kita lihat. Dia stancenya terhadap beberapa hal tuh dimana. Kalau buat gue. Ada yang berubah apa? Misalnya dulu kalau di special show yang ke-5. Lo bilang statement A. Tapi ternyata di special show ke-9. Kayaknya gue udah gak itu lagi gitu. Ada perubahan. Terutama sejak. Praki Waxona stand up comedy special. Itu berarti 2018-2019. Sebelumnya. Gue sadar bahwa gue tuh. Kayak stand up. Di echo chamber gitu lah. Jadi gue stand up di depan like minded people. Dan gue gak ngerasa bisa ngubah apa-apa gitu. Yang gue omongin ya lu juga udah sepakat gitu. Padahal gue tuh pengen. Yang gue omongin. Didengerin sama orang yang sebenernya gak sepakat. Karena mungkin tidak dalam apa namanya. Entah itu kelompok sosial yang sama. Atau pilihan politik yang sama. Pokoknya bedalah gitu. Dan itu baru terjadi 2018-2019. Baru kemudian sudut pandang gue berubah. Itu Praki Waxona stand up comedy special. Terus aja ke belakang berubah. Jadi gue tidak hanya komunikasi sama satu golongan. Gue ngomong sama semua orang. Habis itu juga unikly enough. Setelah Praki Waxona stand up comedy special. Gue justru lebih gak berhati-hati ketika nonton matri stand up. Karena itulah special. Dimana gue menyinggung pecinta kucing. Sekedar mengingatkan untuk Angie juga. Untuk konteks. Dulu tuh gue. Gue ormas gue omongin segala macem lah. Presiden apa segala macem. Gue omongin gak pernah masalah gitu. Tiba-tiba gue ngomongin kucing. Terus orang yang tersinggung. Padahal si Praki Waxona stand up comedy special. Didesain sebagai stand up special yang aman. Yang santai aja. Santui. Tidak nyenggol kanan kiri gitu. Biasa-biasa. Justru itu ketersinggungan yang paling gede. Gara-gara kucing. Sedulah itu gue pikir. Ngapain hati-hati gue. Kucing aja. Capek. Udah gue ngomong apapun yang gue mau. Abis itu langsung gue gal-galan kan stand up gue. Gue ada septic tank tuh. Itu 100% politik. Terus segala macem lah. Mulai aneh-aneh lah. Karena masuk. Ya sampai sekarang. Oke. Berarti sekarang. Lo tuh punya beban gak sih. Di special yang sekarang nih. Apalagi yang berbeda yang harus lo tawarkan. Ke para penikmat lo. Yang mana sebenarnya. Kan untuk mengakses lo ini kan juga. Susah-susah gampang. Dalam konteks. Lo punya podcast banyak banget. Point of view lo. Di podcast lo juga sangat unik. Apakah itu akan saling mirip-mirip. Dengan nanti di special lo gitu. Kenapa jadi. Maksud gue kan kalau special kan kita. Effort money kan. Apa yang membedakan itu. Dengan perspektif yang ada di podcast lo. Atau di konten lo yang lain gitu. Sebenarnya yang mungkin. Lebih bisa. Dikhatirkan tuh kan yang hidup dari Indonesia Maya. Kan gue punya tiga nih. Yang satu nostalgia. Itu cuma podcast musik gitu. Work life trampolin. Tentang dunia kerja. Nah hidup dari Indonesia Maya. Memang ngomongin karena isu. Yang mana mungkin. Bersinggungan. Atau beririsan dengan master ya. Mungkin ada beberapa premis bahkan ya. Tapi untungnya. Di senior gue tuh. Gue gak pernah lucu. Artinya gue gak. Membebankan untuk lucu gitu. Saya gak. Tidak perlu. Itu pure opini lo aja ya. Terhadap apa yang terjadi. Malah gue lebih sering ketawa sendiri. Jadi orang yang datang dengan harapan. Wah mau nonton yang lucu-lucu itu. Itu dia ke mensernya ya. Karena udah well crafted lah. Dan. Walaupun sering. Hidup dari Indonesia Maya. Tidak hanya ngomongin politik. Kayak kemarin gue abis bikin senior. Lo tau gak di media. Ada yang bikin. Sepuluh ciri-ciri gay. Lucu-lucu banget. Iya itu lucu banget. Lucu-lucu banget. Salah satunya. Gue udah liat. Salah satunya adalah. Suka ngeliatin belakangnya cowok. Ngomongin orang juga di belakangnya. Si anjing ntar kita tampol ya. Suka masak. Suka main Mobile Legends. Terus suka apa gitu. Iya. Kalau gak masuk akal gitu. Siapapun yang nulis itu. Tidak punya teman gay pasti. Karena tidak akurat sama sekali. Atau siapa. Wangi guys. Wangi ciri-ciri gay. Bangsat. Ini yang nulis mas-mas bau pas ini. Atau siapapun yang nulis itu. Sebenernya dikejar deadline. Iya. Atau. Artinya ya gitu. Sempit aja pertemanannya. Atau single untuk waktu. Wangi gimana coba. Masa Wangi jadi ciri-ciri gay. Wangi. Susah banget. Masa gue. Ini. Apa. Pemberhati fashion. Masa gue zaman sekarang masih pake cut. Brai. Karena gue takut disangka gay. Wah. Baju anda kekinian. Nge. Kaga. Maksud gue. Apa perhati fashion dibilang gak? Maksud gue gini loh. Kalau memang harus mengambil stereotype. Kan ada banyak stereotype lain. Yang bisa diambil gitu. Ah iya. Dia mengambil stereotype yang terburuk. Dari stereotype yang ada. Menurut gue ya. Ini juga gue bahas di podcast. Iya. Masalah yang besar. Akan lahir dari. Justru ketika lu percaya. Contoh. Misalkan lu berdua orang tua. Iya. Gue. Anak lu gitu misalnya. Lu. Karena udah baca 10 artikel itu. Lu mastikan jangan sampai ada. Laki-laki dengan ciri-ciri seperti ini. Mendekati anak saya. Gitu kan gue nampilnya. Padahal kan ciri-ciri gay gak ada kayak gitu. Artinya. Artinya kalau dia berpatokan dengan itu. Tetap lolos itu gay. Tetap masuk itu gay. Gay gak ngondek banyak. Bener. Terus ini kalau misalkan anaknya cowok. Untuk menghindarkan anaknya dari fenomena gayness kayak gitu. Tuh sabun diilangin dari kamar mandi. Biar dibau gitu. Iya kan. Kalau wangi kan nanti dia bongong. Wah kalau wangi anakku kasihan banget kan. Terus pulang-pulang bau ketek. Wah ngistret masih suka cewek ini kayak gitu. Itulah pengorbanannya itu keluarga. Demi anaknya. Demi anaknya gak dianggap. Aduh aneh banget tuh. Aneh banget tuh media. Sayang sekali. Sayang seribu sayang. Dalam screen capture-nya itu gak kelihatan media apa. Kalau gak habis itu media. Tapi. Untuk kembali ke pertanyaan lu. Tidak. Karena. Harusnya tidak jadi masalah. Karena joke kan harusnya udah well crafted. Yes. Terus banyak opini politik. Dan sebenernya tantangan terbesarnya justru ada di topiknya sendiri. Karena memang harus diakuin topiknya berat. Dan tidak. Apa misalnya. Tidak mengacu pada momen tertentu. Ya. Kalau gue pengen ngomongin yang lebih besar. Kayak contoh misalnya ada kejadian hari ini. Ya. Kan udah basi untuk dibahas. Yes. Ntar gitu. Gue mau coba cari yang. Yang mungkin masih panjang. Karena. Ada kasus-kasus yang. Contohnya ya. Di Balikpapan. Itu ada kasus. Penyalahgunaan dana. D.I.D. Belakanya daerah. Gue lupa. Tapi korupsi D.I.D nya itu terjadi. Di tahun 2000. Udah lama. 2007, 2008 atau apa. Tapi baru jadi. Naik ke. Penyidikan itu sekarang. Oke. Jadi kasusnya panjang banget. Kasus-kasus korupsi daerah kan. Everlasting. Evergreen. Ya. Nah kasus-kasus korupsi. Korupsi daerah. Itu akan jadi topik. Terus. Kaitannya korupsi daerah nanti ke. Politik dinasti. Terus aja. Jadi gue pengen cari topik-topik yang lebih payung. Yang lebih gede. Biar everlasting. Dan itu jadi challenge. Karena lebih edukatif sifatnya. Di Panci Pragiwaksono sekarang nih. Apa tujuan lo dalam berkomedi bang? Ingin memberikan impact? Atau lucu? Gue pengen bikin orang ketawa. Hanya saja. Objek yang gue potret saat ini politik. Kan gitu ya. Misalnya pelukis gitu. Tiap pelukis kan punya preferensi sendiri. Akan apa yang dia potret gitu ya. Kayak contohnya Van Gogh. Kebetulan. Kadang yang dia pengen potret adalah wajahnya sendiri. Kadang pemandangan Starry Night. Monet senengnya danau. Atau senengnya teratai gitu. Radit senengnya motret keluarganya saat ini. Gue lagi seneng motret politik. Nah jadi. Itu yang jadi objek potret gue. Tapi gue cuma pengen bikin orang ketawa aja. Gue dulu. Kasarnya. Ini mungkin susah jelasin dia pakai bahasa Indonesia. Makanya. Dan. Coki Pernyedai paling tau ini. Dulu judul pertunjukan. Mungkin masih sih. Judul stand up comedy spesial gue tuh. Pretensius. Pretensius ya. Merdeka dalam bercanda. Bineka tunggal tawa. Yang mana tapi menurut gue. Jokes aside. Menurut gue pada saat itu. Di keadaan seperti itu. Memang harus ada yang melakukan itu. Biar kesannya value nya. Oke gitu. Luhur gitu sih stand up gitu. Tapi. Berarti sekarang udah gak ada keinginan buat ngubah orang-orang lagi gitu ya. Sekarang. Berubahnya sejak kapan ya. Ya itu gue. Titik lo tuh dimana sih. Akhirnya lo bisa. Bisa berubah. Bisa berubah seperti itu gitu. Karena. Sebagai orang yang juga sempat jadi opener. Lo dan mengikuti beberapa spesial lo. Panji yang dulu tuh. Gue ngerti ada sesuatu yang. Harusnya tuh begini gitu. Tapi di comedy gue ya. Gue juga sejujurnya gue gak tau. Tapi prediksi gue sih. Apakah di New York? Semenjak New York? Sebelum ke New York? Sebelum. Sebelum. Kayaknya. Gue mau bilang. Sejak 2020 mungkin. Pas keadaan kahar. Ternyata ada sebabnya. Itu udah agak beda tuh jok-jok gue tuh. Cuman pengen bikin orang ketawa aja. Karena gue udah berdamai dengan diri gue sendiri. Gue bilang bahwa. Gue emang pengen jadi pelawak. Dan pelawak tugasnya. Bikin orang ketawa. Objek yang gue lawakin. Ya terserah gue. Tapi. Gak ada keinginan untuk lebih besar lagi sih. Ada satu topik gak? Yang lo pengen banget bahas. Tapi lo masih belum bisa menemukan angle terlucu. Untuk bahas topik tersebut. Ada banget. Apa Bang? Kedokteran. Aduh kok lucu. Iya. Jadi itu yang lucu. Lu ngomong kedokteran, ngomong lucu. Kedokteran. Patah banget kan. Iya. Kedokteran. Sebenarnya. Dunia kedokteran tuh banyak yang lucu. Oke. Banyak yang lucu. Oke. Dan juga ada isu yang cukup serius untuk dipotret. Oke. Dan di report ke masyarakat. Iya. Di dunia kedokteran. Oke. Hanya saja. A. Saya liat-liat dokter juga mudah tersinggung. Mungkin karena hari-harinya lelah gitu ya. Mungkin. Dan. Yang kedua. Saya kan juga masih ada peluang sakit ke pendapatan ya. Nanti ketemu sama dokter yang. Oh ini nih. Ini emang itu. Ke gue juga kan lo. Gue tuh. Atau nanti anestesi lo dikurang-kurangin gitu. Iya. Intinya. Jadi. Ramah sakit banget. Enggak emang gitu kok mas Panj. Oh iya iya. Lagi di dokter gigi gitu. Dok. Ketemu sama tadi udah di milik. Udah apa? Sakit. Kesandung dong. Kesandung dong. Kecengkel gitu. Amputasi. Amputasi. Masa dok. Amputasi nih. Ya ampun dok. Amputasi bercanda ya dokter ya. Kadang lo inget gak waktu itu. Kiki Saputri kalau gak salah. Yang sempat menyinggung dokter. Nelfon dokter gue. Dia gak pernah nelfon gue. Dia nelfon marah dia. Padahal temen gue ini lucu. Kenapa dia marah ke lu pada saat itu konteksnya bang? Bukan. Dia. Menyampaikan unek-uneknya. Menyampaikan unek-uneknya. Ya sama seperti orang-orang kalau terdisiung sama anda. Juga orang nelfonnya kan ke saya. Saya ini kok udah kayak. Saya ini kayak bapak asetiana komedi loh saya ini. Dia kasus. Orang ngadunya ke gue. Magdhani kasus. Orang ngadunya ke gue. Semua. Kiki kasus ke gue. Semualah. Ketika saya kasus. Kemana saya mesti mengadu? Ke cinta kucing tadi tuh. Iya mungkin. Mungkin. Bingung saya. Ya tapi. Iya. What were you talking in? Tadi kita mengenai. Lupa. Topik yang lu belum bisa nemu angle crafting terbaiknya. Dokter. Kedokteran. Kesehatan mungkin ya. Iya. Enggak kedokteran. Kedokteran. Spesifik ya. Iya. Tapi emang tuh lucu banget sih. Gila banget. Gatau ya. Pada saat yang bersamaan gue berpikir. Apakah bukan hak gue. Walaupun harusnya enggak ya. Tapi mungkin sebuah hari ada. Dokter yang stand up comedian. Iya. Memang ada waktu. Nah itu dia. Bener juga sih. Iya bener. Anda bener. Kita belum ada sampai saat ini dari kedokteran yang jadi stand up comedian. Mungkin. Aduh dokter jadi content creator. Waduh. Hei dokter. Anda tahu ya. Anda yang saya lagi omongin. Hah. Dokter. Bikin content. Anda harusnya ngurus kecantikan orang. Baru-baru maaf. Dokter itu juga kerja sama kontrak sama saya agak lama tuh. Kalau anda dokter. Tidak memperbaiki atau mengurusi kecantikan orang. Dan jadi pada jelek orang-orang. Kerja dong anda. Mengonten lagi anda. Belakangan ini. Belakangan ini. Anda tahu dokter yang saya maksud? Tau. Sebut namanya? Tidak. Gak apa-apa sebut Lily belakang ini. Iya. Depannya Richard. Dok. Tapi gue juga pampir ke YouTube ini ya. Iya. Dia orangnya ya begitu aja sebenarnya. Oke. Ada gak yang personal jokes lu? Hah? Jokes lu ada yang personal gak? Maksudnya di mens rea? Iya. Ada. Ada. Mens rea itu. Walaupun hampir 100% akan ngomongin politik. Tetap akan ada hal-hal personal. Gak bisa. Gak bisa gak ada. Karena orang kan ketika stand up. Apalagi yang udah stand upnya. Maksudnya spesialnya sebanyak gue. Itu emang udah terbiasa untuk menjadikan spesial. Sebagai kendaraan juga untuk bercerita dan berbagi. Ya. Gue ada masalah yang ingin ngomongin. Terkait diri gue. Yaudah gue gunakan spesial itu juga. Jadi ada hal-hal personal juga. Hmm. Dan. Coba gue inget-inget ya. Hmm. Gue kayaknya. Udah hampir selalu ngomongin anak gue juga. Anak-anak gue. Iya. Salah satu topik yang dinanti sama penonton gue gitu. Apalagi terakhir kali gue liat di podcast lo. Udah besar sekali. Betul. Anak-anak gue. Anak gue deh. SMA. Yang cowok tahun depan kuliah. Nah. Cools dia. Udah. Mahal. Itulah kenapa saya bikin mens rea. Karena kuliah di New York mahal. Tolong dibantu penonton Malacca Project. Yang pintar-pintar dan berduit. Tolong dibantu. Iya. Uang kuliah mahal. Satu lagi itu baru satu anak. Satu anak. Ada dua kan. Ada dua. Yang kedua. Nah nanti bikin spesial lagi. Tapi lumayan deh. Berarti kalau misalnya bikin spesial show gitu. Bahas anak kan gak mungkin anaknya kesinggung. Kalau anaknya kesinggung gimana? Nah. Anak gue pernah ngelarang. Memang. Oh iya. Lu minta konsen gak? Betul. Untuk hal-hal yang personal. Lu minta permisi mereka dulu gak? Awalnya enggak. Karena mereka masih kecil-kecil. Tidak dong. Belum paham. Belum ngerti. Tidak ngerti. Tidak tahu bapaknya ngapain. Sampai suatu hari. Iya. Aduh lucu banget. Dipo dan Syira nonton. Gue di stand up fest kedua. Kalau gue salah. Oke. Dimana ada joke tentang Dipo gue bawain. Karena kan lu mesti bawain joke yang clean. Kalau di festival. Iya. Apalagi di ukuran stand up fest. Iya. Terus dia abis itu bilang. Ayah aku gak pengen lagi dijadiin matri stand up. Oke. Setelah itu berhenti. Jadi. Wow. Juru bicara gak ada. Ya. Pragiwaksono gak ada. Septic tank gak ada. Keadaan kahar gak ada. Iya. Sampai akhirnya terus udah gitu anak. Gue nanya sama anak gue. Ayah udah boleh. Karena waktu itu dia nonton gue juga. Oke. Lagi. Intinya gue baru tahu kalau anak-anak gue ternyata nonton stand up gue di Youtube. Oh. Iya. Anak-anak gue nonton Youtube gue bahkan. Wow. Terus gue nanya. Ayah boleh cerita soal kalian lagi gak boleh. Terus akhirnya masuk lagi deh. Pits soal mereka. Tapi lo kasih tahu detail spesifik tentang apa yang akan lo bawa. Iya abisnya gue ceritain. Kayak gue punya joke tentang. School shooting. Oh. Karena joke-nya terkait anak gue. Joke-nya kurang lebih dalam bahasa Inggris ya. Joke-nya kurang lebih. School shooting is an issue for me and my wife. My wife is worried what if the school shooter. What if school shooting happen in one of our kids school. I'm worried what if the school shooter turns out to be one of our kids. Nah. Itu kan. Menggunakan dia sebagai objek. Iya. Gak usah. Gak usah ketah. Intinya gini. Masalah gini. Cok gue jelasin kenapa joke itu. Karena biasanya orang tua tuh khawatir anaknya jadi korban. Lah kan school shooter kan anak juga. Anak orang gitu. Jadi jangan. Lu pikir lu kenal anak lu tapi belum tentu gitu. Exactly. That's the point kan. Terus begitu ada satu bagian yang ada. Ada school shooting. Terus pamannya school shooternya itu ditanya. Itu ponakan lu tuh. Apakah dia melakukan apa-apa yang weird the day before? Terus anggulnya bilang. No. Dia hanya di laptop dia selama hari. Dan joke is. That's exactly what my son does all the time gitu. Karena anak gue juga kerja main laptop mulu. Persis kayak school shooter itu. Jadi. Itu joke tentang anak gue. Gue ngomong sama anak gue. Anak gue bilang. Ya enggak apa-apa gitu. Dan anak gue nonton juga ketawa-ketawa dia. Nah yang marah waktu itu. Bukan marah sih lebih-lebih. Yang gak mau dibawa. Bahas. Itu waktu gue ngomongin soal dia TK. Waktu itu soalnya ada beat soal. Dia belajar. Dia bacanya telat. Oh. Temen-temen udah pada bisa. I remember that joke. Ya. Anak-anak udah pada bisa. Dia belum. Jadi dia agak stress. Oh. Nah. Joknya clean. Tapi joknya dia enggak nyaman. Karena. Kayak bapaknya cerita gue. Enggak pintar-pintar amat. Itu kurang lebihnya ya. Iya. Jadi yaudah. Kalau gitu. Oke. Gue ikutin anak-anak gue. Mungkin itu. Itu mungkin. Kenapa. Jarang ya. Yang bawa masalah. Pribadinya. Di atas panggung besar. Karena. Harus pakai proses konsen juga. Anaknya mesti. Wavelength. Otaknya mesti mirip. Ya kayak anak-anak Louis C. Anak-anak Chris Rock. Iya. Wavelength-nya sama. Bercandanya serupa. Jadi bisa dibahas. Iya. Cuman banyak juga kan. Yang gak ngebahas anaknya. Iya. Betul. Karena memang. Masalah konsen tadi. Iya. Menarik banget. Ini udah spesial show yang ke-10. Mengenai production. Value of production budgetnya nih. Ini 10 ribu. Udah pasti productionnya gak akan murah. Itu pernah selalu jadi. Menurut lo seberapa penting. Kegrandean spesial show itu. Berpengaruh ke dalam. The whole package. Spesial show itu sendiri. Sebenernya gak terlalu penting. Gue sebenernya tadinya pengen. Pensiun. Show-show gede. Terus. Sekilas. Lu gak kayak mau bersin soalnya. Itu kayak mau bro pini keras. Kayak mau. Tiras tujuh. Kayak mau kayak gitu. Tidak. Iya. Tahan terus. Walaupun gue udah dibuka lucu sih. Iya. Jadi yang punya reputasi yang harus diapo. Oh iya. Dia kan bukan komedian. Betul. Kenapa lu meper ke gue lu. Tadi. Iya. Tadi itu gue pengen. Udahlah berhenti yang gede-gede. Kita cari gedung yang gue suka. Terus udah seribu-seribu aja. Iya. Tapi. Kalau dipikir-pikir. Itu. Untuk gue. Kayak tidak mindful. Sama orang yang pengen nonton gue. Kalau lu udah di level harusnya 10 ribu. Abis itu lu bertahan di venue seribu. Iya. Yang lain gimana gitu. Kalau pengen experience. Iya. Mau dibikin 10 hari berturut-turut. Iya. Gak make sense juga. Ini belum nyampe di era dimana. Satu hari seribu orang bisa nonton stand up di hari Selasa gitu. Iya. Iya. Betul. Jadi. Karena gue pengen. Ngasih experience. Kepada masyarakat yang pengen nonton gue langsung. Makanya. Jatuhnya scale up. Iya. Tapi. Emang ada sesuatu yang mesti di. Apa ya. Mesti direlakan. Salah satunya intimacy. Kemarin waktu di Istora. It takes us. For me at least. I don't mean to brag. But it takes super human effort. To make it. Gue percaya sih. Sangat percaya gue. Intimate. In a 7000 seater. Gue sangat percaya. Karena buat orang yang baru perform di depan 3000 aja. Sulitnya bukan main. I hope no. Gue gak kebayang. Iya. Di depan 7000 sekian tuh gimana. Definisi intimacy lu emang apa bang? Nempel terus. Karena kalau misalkan. Dan lu bener. Itu angka yang menarik 3000 itu. Iya. Ke atas itu. Untuk nahan. Say 7000. 10.000 orang. Tetap nembel ke kita. Itu susah loh. Susah untuk nahan 10.000 orang. Fokus selama 1 jam bahkan. Itu susah. Semakin besar angkanya. Semakin susah untuk dijangkau. Iya. Jadi. It takes super human effort. Padahal. Kedekatan. Connection. Itu crucial di stand up. Iya. Kalau lu lepas aja konsentrasinya. Lu gak denger. Setupnya apa. Dan gak ketawa. Gak ngerti konteksnya. Dari semua spesial show lu. Gua berani berasumsi. Lu selalu entrance lu biasa-biasa aja. Iya gak pernah gimana-gimana. Maksudnya biasa-biasanya gimana. Gak dari atas gitu. Dari. Pakai sling. Kayak konser. Atau setidaknya pakai kayak kristrok. Naik motor. Barik kan naik motor. Iya. Atau kayak kristrok yang. Yang meledak gitu. Lu tentu gak pernah jadi konsern. Gak. Jalan aja. Jalan aja. Paling lampu. Oh gitu. Jalan-jalan aja. Gak pernah. Gak yang gimana-gimana banget. Masuk. Music entrance. Stand up. Cabut. Gak terlalu banyak. Gimmy-gimmy visual. Gua gak pernah lagi. Gak pernah bahkan. Pakai joke dengan. Gak pernah. Kayak gitu-gitu gak pernah ada buat gue. Pokoknya lu dateng. Stand up. I just have jokes. Meritale jokes. Wadah itu gue menginginkan loh. Dia masuk kayak. Gak gue pernah sekali kayak gitu. Malu ngeliatnya. Gak yang mana. Dimana. Bineka Tunggaltawa. Wah ngapain. Saya shuffling di atas panggung. Malu ngeliatnya. Malu. Karena lu melakukan sesuatu yang ada umurnya. Shuffling tuh. Tapi juga gak perlu dong. Pada jamannya shuffling lagi gila. Iya maksudnya yang everlasting gitu. Yang gak musimel. Masuk pake sling menurut gue everlasting. Gak ada. Malu. Nanti malu. Malu. Bineka Tunggaltawa tuh. Konser pertama gue. Itu adalah. Gue tuh paling malu gue ngeliat. Ini yang paling bikin gue malu. Iya. Ini yang paling bikin gue malu. Mesti diingat konteks ini 2011. Oke. Itu adalah stand-up comedy special komersial pertama. Kalau stand-up comedy special sudah pernah ada. Oleh Iwell. Judulnya Rekonsiliasi. Tapi. Itu bukan komersial. Wow. Pretensius ultimate. Iya. Tapi mungkin pada masanya keren banget loh itu. Iya. Mas Iwell gak ada masalah. 2002. Iya. 2002 udah gila kali loh. 2002 loh. Nah tapi Bineka Tunggaltawa. Iya. Gue tuh terlalu bangga. Sama pencapaian gue saat itu. Aku bilang. Yang ini fine lah. Engga. Gue naik atas panggung. Gue liat penonton. 75 ribu rupiah untuk nonton stand-up comedy. Luar biasa. Iya. 75 ribu. Apa coba. Kayak bangga banget orang bayar 75 ribu. 50 ribu dan 75 ribu untuk nonton stand-up. Terima kasih sudah menghargai karya. Gue ngeliatin. Apaan. Itu kalau Syahrini ngeliat. Apa itu 75 ribu. 75 ribu apa itu. Aku gak pernah denger. Itu file gedung pertunjukannya itu. Iya betul. Iya. Nonton shownya dia bayar file-nya 75 ribu. Jadi gue ngeliatin itu. Apaan Sinji. Ya udahlah gitu. Abis itu lo shuffling lagi waktu itu ya. Iya lagi. Shuffle. Shufflenya gimana sih? Dari panggung. Engga. Gue ada beat. Malu lah gue. Malu gue. Intinya beatnya itu apa ya. Pokoknya gue. Ah malu lah. Malu. Masih ada lagi sekarang di Chomika ID. Masih ada. Kayaknya di Lucu Face juga ada. Harusnya ada. Harusnya ada. Di Chomika.ID juga masih ada. Malu gue ngeliatnya. Gue ada. Di Chomika.ID itu ada konten 10 tahun anniversary. Iya. Dimana gue di Usmar Ismail. Iya. Di atas panggung itu. Ngeriak joke-nya lagi. Jadi gue nonton ulang. Malu banget gue. Malu banget ini. Jadi hiburan. Air reverse-nya tuh. Ngeliatin gue. Ngetawain diri gue sendiri. Dan malu terhadap. Diri gue sendiri gue. Jelek banget. Oh iya. Gua malu banget. Tapi ada kars gak sih nanti. Maybe in the next 10 years. Ketika ngeliat. Konten stand up menser ya. Bisa jadi. Jangan kan. Gak usah gitu. Waktu itu gue sama. Coki sama Adri. Itu menertawakan judul-judul spesial gue yang kemarin. Nah itu idenya Adri ya ini. Tapi kan Anda juga ikut menertawakan. Emang. Emang apapun yang gue anggap spesial. Makanya. Kalau orang inget di istora Senayan Jakarta. Gue juga gak pernah. Wah luar biasa istora Senayan Jakarta. Gak kayak gitu. Udah lewat. Tapi. Tetep aja gue yakin. Nengok ke belakang 10-20 tahun lagi. Juga gue ngeliat itu. Apaan sih lu. Itu kita anggap aja. Karakter growth lah. Iya karakter growth. Tapi lu akan stop dimana bang? Spesial show. Rasanya gak sih. As long as lu masih bisa dan mampu untuk melakukannya ya. Iya. Hanya saja. Kalau anak lu udah lulus. Kenapa? Kalau anak lu udah lulus. Lucu banget lagi. Jadi gak ada keperluan ya. Iya. Iya bisa jadi. Kayaknya sih enggak sih. Kayaknya enggak. Gue bahkan berharap. Gue sampai tua masih. Karena gue merasa. Kayaknya makin tua makin gak peduli gitu. Ya mungkin jadi lucu. Kalau lu udah gak peduli sama hidup. Gak peduli sama resiko. Jadi lebih kemana-mana kan joke-nya kan. George Carlin makin tua juga makin liar kan. Kenapa. Gue juga mau nanya nih. Lu kan komedian senior. Dan lu juga udah di New York lama. Kenapa ada. Lu tau Cat Williams kan? Tau. Kenapa dia jadi begitu? Kenapa ada. Ya di Indonesia untungnya gak ada yang kayak Cat Williams ya. Gak ada. Kenapa belum. Atau mungkin belum karena kita muda kan. Waduh. Sekarang kita muda. Iya dong. Sekarang kita muda. Mudah cok. Cat Williams tuh lord terangganya. Snap komedi. Waduh. Luar terangganya gak sih. Lord terangganya lagi. Lord terangganya. Gak tau ya gue. Prediksi gue. Kalau lu begitu lama. Dianggap the top dog. Iya. Lalu entah kenapa. Lu jadi gak relevan lagi. Dan ngeliat orang lain jadi top dog. Mungkin ada keinginan untuk. Gue gak. Gue bingung kok. Gak ada yang masukin nama gue ke top five nya. Yang muncul nama-nama baru semua gitu. Sehingga dia merasa mesti. Maju. Ke permukaan. Iya. Saya masih ada. Terus udah gitu. Ntar. Cara mendapatkan perhatiannya. Aneh-aneh. Tapi Gat Williams tuh. Anehnya untungnya masih di tahap menghibur sih. Kalau buat gue sih. Gue gak tau. Kalau di Amerikanya sendiri. Dia udah sampai di level mana. Gue gak tau sih. Tapi gue nonton wawancaranya sih. Spesialnya juga. Kenapa? Spesialnya juga. Udah nonton? Belum. Udah ada ya sih? Iya kan. Itu umur berapa sih? Dia udah berapa? 60 mungkin. 60 ada. Justru. Pernyataan-pernyataan aneh. Pemunculan-pemunculan itu. Adalah bagian dari mempromosikan. Stand up comedy spesial. yang di live stream oleh Netflix. Gede duitnya. Nah. Jadi kita pikir. Oh di spesialnya tidak aneh kan? Iya. Mungkin dia aneh untuk menarik perhatian publik. Ternyataan. Lalu dia liat. Tetap aneh. Dan ini. Selama 5 menit pertama gak ada joknya. Waduh. Ngoceh aja panjang. Saya udah gini, 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 gini. Dan gini, gini, gini. Mana ada joknya. Ditunggu-ditungguin lama juga. Gatau deh. Ya. Itu Kat Williams ya. Iya. Jadi orang tua bitter aja sih. Gimana caranya biar lo gak jadi orang tua bitter? Orang tua bitter. Loh gak tau tuh saya. Saya bitter gak ya? Kayaknya gue bitter deh. Tapi in a funny way sih menurut gue. Gatau. Tapi. Dalam karir apapun ya. Lo kan dalam snapnya berdiri. Lo pernah gak sih ada. Mau ke arah Kat Williams gitu bang? Di bidang lain gitu kali ya. Iya. Di bidang lain. Atau di komedia. Atau di komedia. Apa yang bikin lo tetep gak mau jadi bapak-bapak. Ah saya jaman dulu kan. Jaman saya dulu. Kamu mah enak. Oh di radio gue kayak gitu. Ah masa sih. Radio kayak gitu. Oh iya? Iya. Cok. Hah? Jaman saya dulu. Gue nih penyiar 2 kaset 2 CD loh. Tau gak sih betapa susah kesiaran. Ah ini gue gak tau. 2 kaset 2 CD. Gila men. Ngomong sambil. Rewind kasetnya sedikit. Masukin 2 kaset 2 CD. Siaran tuh bawa keranjang. Jaman saya dulu. Di radio gue kayak gitu tuh. Ih lucu juga ya? Lucu. Oh gue jadiin jok. Gue gak kepikiran ya. Lucu banget men. Iya gue harus nemu korelasinya. Iya nanti gue cari kasus. Dimana. Ada bapak-bapak jaman saya dulu. Politik pasti banyak tuh. Bapak-bapak jaman saya dulu. Iya. Ditarik ke. Ah tapi gue ngerti sih. Karena. Jaman saya dulu. Lucu banget ya. Iya. Pokoknya terima kasih. Bang Panji Paragi Maksoro. Salah sama. Udah datang ke Malaka Project. Jadi ini tanggal berapa. Dibuka pre-sale nya? Mensreya. Itu tournya sendiri. Sebenarnya April sampai Agustus 2025. Tapi penjualan tiketnya dibuka dari. 10 Agustus 2024. Berapa kota nanti yang akan didatangin? Di luar Jakarta ada 10 kota. Iya. Kotanya mana saja nanti akan. Di announce. Dicaritahu sendiri ya. Iya. Tapi informasinya ada di mensreya.id. Mensreya.id. Dari sekarang lu bisa. Bisa buka. Udah ada beberapa informasi. Tapi ada beberapa lagi informasi lain. Yang belum waktunya terungkap. Masih. Apakah akan ada opener lokal seperti di spesial-spesial? Akan selalu ada seperti itu. Dan gue juga akan ngumumin siapa opener yang gue bawa. Iya. Teman di samping anda ini udah pernah jadi opener lokal. Waktu gue suruh di Depok. Pernah jadi opener kota waktu itu. Betul. Di Jakarta. Betul. Terus dan Coki Pardede ini meniti karirnya sampai level 3.000 penonton. Kalau tidak ada opener-opener lokalnya Panji Pragiwaksono. Tidak ada Coki Pardede. Gila loh. Dia sudah banyak membuka jalur untuk tersingkuhkan. Thank you Bang Panji. Saya yang terima kasih. Semoga sukses ya. Engie santai-santai sama dia ya. Orangnya agak ngaco. Orangnya agak gila, agak tolol. Biasa. Iya. Sampai ketemu lagi.